ya memang karena usia tua, ya lebih karena proses dari usianya, fungsi tubuhnya semakin menurun sehingga pergerakan dari ususnya juga bisa menjadi semakin lambat nah pergerakan ususnya yang semakin lambat ini ya juga bisa menyebabkan BAB itu jadi lama ada di dalam usus itu ya sehingga itu lama-lama kandungan air akan semakin sedikit, lama-lama BABnya akan menjadi mengeras nah ini nih, bagus aja di orang Indonesia, kenapa begitu? karena sebenarnya, posisi kita jongkok dalam melakukan BAB itu merupakan posisi BAB yang paling baik nah kenapa begitu sih? Halo Sobat DRV semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Jademy Mandel Siregar, spesialis penyakit dalam nah Sobat DRV mungkin dalam hidupnya pernah nih mengalami yang namanya susah BAB sampai perutnya keram dan sakit sebenarnya, apa sih yang bisa menyebabkan orang sampai BABnya susah sekali dan bagaimana cara mengatasinya? ya Sobat DRV, kalau setiap pagi mungkin aktivitasnya, rutinitasnya biasa nih ya kalau udah bangun pagi, misalnya sarapan, setelah itu mungkin habis itu ada yang dinamakan panggilan alam ya, sering ngomongin gitu tuh ya, tentang buang air besar, ya sekalian mandi apa segala macam nah, kalau misalnya memang semuanya berjalan lancar, itu tentunya nyaman ya buat Sobat DRV semua ya karena nanti setelah itu perutnya juga bisa terasa lega, setelah itu bisa bergerak dengan baik nah, tapi ada kondisi-kondisi tentu yang dimana pada saat kita mau buang air besar itu susah sekali sampai perutnya keram, ya kadangkala kalau kita nggak bisa mengeluarkan tapi perut kita terasa mulas akhirnya kita harus mengedan, ya, dan pada saat mengedan bisa sih keluar nah, tapi BABnya keras dan bahkan bisa sampai keluar darah nah, kondisi tersebut yang namanya BABnya keras atau susah ya, kalau misalnya terjadi dalam durasi atau kondisi tertentu itu dinamakan sebagai konstipasi, ataupun sembelir ya, jadi kalau dari definisinya itu kalau memang ada di alami minimal 2 gejala dalam periode 12 minggu misalnya terjadi frekuensi BAB yang kurang dari 3 kali per minggu nah, ini ya, 3 kali per minggu nah, ada nih yang merasa kalau misalnya BAB itu kalau nggak tiap hari, nggak sehat sebenarnya nggak terlalu seperti itu juga ya, karena memang pola BAB ataupun pergerakan usus itu memang setiap orang berbeda-beda ya, memang kalau ada yang bisa sampai tiap hari bong air besar, ya nggak ada masalah ya, tapi kalau misalnya harus sampai 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali tetapi waktu saat dikeluarkan tidak harus mengedan ataupun konsistensi dari BABnya itu tidak keras ya sampai menyebabkan komplikasi, sebenarnya nggak ada masalah ya, jadi yang disebut itu kalau frekuensi BABnya itu kurang dari 3 kali per minggu kemudian, misalnya tinjanya itu keras, ya lebih dari 25% dari bong air besar dan 25% itu juga dirasakan tidak puas ya, tadi seperti saya bilang mulus, habis itu begitu BAB harus mengedan setelah BAB pun kayaknya masih ada yang ingin dikeluarkan tetapi tidak bisa, malah jadi mulus lagi kalau misalnya memang diperiksa, ini memang sebenarnya memerlukan pemeriksaan dari dokter misalnya kurang dari 3 gerakan usus per minggu nah ini memang kita nggak bisa menilai ya, karena memang sebenarnya harus diperiksaan ke tenaga medis nah jadi kalau misalnya memang hal itu terjadi, kita sebut sebagai konstitivasi nah, hal-hal apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan kondisi ini? yang paling gampang sebenarnya faktor dari makanan nah, makanan-makanan yang rendah serat ya, apalagi yang memang misalnya produk makanan seperti daging ya, ini daging kan nah itu memang seratnya kan nggak terlalu banyak nah itu kenapa kita membutuhkan serat dalam jumlah yang cukup? nah, karena serat itu bisa membantu nanti kalau misalnya masuk ke dalam usus itu untuk membantu air itu lebih banyak berada di dalam usus jadi maksudnya membantu supaya air itu banyak dikeluarkan sehingga air itu bisa terserap dan bisa ada di dalam apa namanya, sisa dari metabolisme itu sehingga pada waktu madet menjadi fesis konsistensinya itu nggak keras ya, dan serat itu sendiri juga tidak diserap tubuh dia keluar bersama dengan BAB nah, kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi serat ya, seperti ya dalam kondongannya dalam sayur ya, ataupun buah-buahan nah, itu bisa membuat ABB kita bisa lebih lancar kemudian juga ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan orang yang jadi cenderung mengalami konstipasi ya, misalnya usia tua kenapa nih usia tua? ya, memang karena usia tua ya, lebih karena proses dari usianya fungsi tubuhnya semakin menurun sehingga pergerakan dari ususnya juga bisa menjadi semakin lambat nah, pergerakan ususnya yang semakin lambat ini ya, juga bisa menyebabkan BAB itu jadi lama ada di dalam usus itu ya, sehingga itu lama-lama kandungan air akan semakin sedikit, lama-lama BAB-nya akan menjadi mengeras nah, itu yang akan membuat sulit dikeluarkan sehingga itu akan mengalami konstipasi juga dan juga akan menjadi kondisi komplikasi yang misalnya nih, seperti kalau misalnya BAB-nya keras ya, bisa jadi berdarah ya, sering kita sebut sebagai hematokasia nah, gak jarang kalau kondisi seperti itu kalau dibiarkan pembuluh darah yang memang biasanya menyebabkan berdarah ya nah, itu kita sebut sebagai hemoroid ataupun wasir nah, itu bisa saja membesar dan kalau sudah semakin besar bisa saja nanti kondisi mengeluarkan darahnya atau perdarahannya itu bisa semakin berat bahkan bisa menyebabkan anemia ataupun kurang darah sehingga harus dirawat dan membutuhkan transfusi darah nah, jadi yang lain lagi nih ya misalnya kurangnya aktivitas fisik ya, kenapa nih aktivitas fisik yang kurang bisa menyebabkan konstipasi ya, karena seperti yang kita tahu usus itu kan ya ada dalam tubuh kita nah, itu juga berisi otot-otot dan otot-otot yang di sekitarnya itu juga kan ada nah, kalau misalnya kita rajin melakukan aktivitas fisik itu bisa saja membantu pergerakan usus menjadi semakin baik ya, kalau misalnya kita gak menggerakkan badan kita tidak menggerakkan tubuh kita untuk berwarna raga nah, aktivitas fisik yang berkurang ya, pergerakan ususnya juga mengikuti jadi semakin lambat nah, hal ini memang bisa ya kalau sobat DRV perhatikan ya orang-orang yang lama dirawat misalnya, atau tiduran terus ya, tidak bisa beraktivitas seringkali BAB-nya juga jadi susah dan harus dibantu nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya makanya aktivitas fisik itu penting supaya BAB kita juga bisa lancar nah, kemudian konsumsi obat yang memang bisa menyebabkan perlambatan dari gerakan usus itu juga bisa menyebabkan konstipasi ya, seringkali misalnya obat-obat penenang ya atau obat buat tidur ya atau obat untuk mengurangi nyeri tapi memang mengandung golongan penenang nah, itu bisa saja menyebabkan BAB-nya menjadi lebih keras atau lebih susah kalau terkait dengan jenis kelamin ya, memang perempuan apalagi yang sedang hamil ya, itu memang lebih cenderung untuk mengalami konstipasi jadi, ya memang harus lebih hati-hati karena ya, kondisi konstipasinya itu bisa lebih tinggi nah, kalau tadi dari penjelasan saya tadi kelihatannya sih sebenarnya ini sesuatu yang mungkin kita bisa pahami atau bisa kita prediksi misalnya maksudnya gini nih kalau BAB-nya keras kurang serat terus misalnya kita harus mengedan sampai BAB-nya berdarah ya bisa saja karena konstipasi berdarahnya mungkin karena wasir gitu ya sehingga ya mungkin kita mencoba untuk makan makanan yang berserat itu sebenarnya gak salah tapi kita juga harus waspada karena kondisi BAB yang keras ataupun sembelit ya menyebabkan keluarnya darah ya itu juga harus hati-hati kalau misalnya nih ada tanda-tanda yang disebut sebagai alarm symptoms apa nih maksudnya misalnya ya kalau berat badannya turun berat badannya turun nafsu makannya juga turun dan yang mungkin kita harus takutkan adalah misalnya keluarnya mungkin BAB-nya itu begitu keluarnya keras kecil-kecil ya nah seperti istilahnya itu dibilang kotoran kambing itu jangan dianggap sebagai konstipasi yang biasa bisa saja konstipasi ini menjadi salah satu tanda terjadinya yang dinamakan kankrusus nah jadi itu mesti hati-hati jadi kalau misalnya memang kondisi ini terjadi dalam berlangsung lama apalagi misalnya ada kondisi seperti itu aja jangan ragu-ragu untuk kontor ke dokter ya harus konsultasi ke dokter karena dokter nanti akan memeriksa dan akan menganalisis setelah itu kalau memang diperlukan akan kita lakukan tindakan misalnya diteropong atau disebut kolonoskopi yang dari bawah untuk melihat apakah ini memang konstipasi biasa yang berkomplikasi mungkin menjadi wasir ataukah sesuatu yang lebih berat nah jadi itu juga mesti diperhatikan ya salah satu yang lain dia bisa pemeriksaan radiologi misalnya dengan CT scan bisa juga tapi tetap yang jalan yang paling baik untuk bisa mengetahui apakah ini memang terjadi karena komplikasi konstipasi yang biasa ataupun misalnya terjadi kanker itu dengan melakukan monoskopi nah itu tadi tandanya apalagi kalau usianya semakin tua gimana risiko untuk mengalami kanker semakin tinggi nah jadi itu mesti hati-hati tidak semua konstipasi itu memang kita bisa anggap ya biasa karena BAB nya keras doang bisa saja merupakan tanda dari sesuatu yang lebih berat jadi harus juga diwaspadai ya nah jadi tadi nih saya kan sudah jelaskan salah satunya yang makanan yang tinggi serat nih misalnya seperti sayur dan buah-buahan bisa membantu supaya konstipasinya juga bisa berkurang atau BAB kita lancar apalagi nih yang bisa dikonsumsi yang membantu ya makanan seperti yogurt ya yang mengandung probiotik yang banyak nah itu juga bisa membantu supaya BAB kita lancar sehingga tidak terjadi konstipasi kenapa seperti ini nih nah karena probiotik itu adalah mengandung bakteri-bakteri yang baik nah jadi usus kita ini sebenarnya isinya ada juga bakteri ya tapi bakteri-bakteri yang baik yang membantu untuk mencerna makanan-makanan kita supaya nanti apa namanya hasil pencernaannya juga bisa diserap juga yang baik dan yang tidak baik bisa dikeluarkan dalam bentuk BAB nah kalau misalnya bakteri yang baik itu ada dalam usus kita itu banyak atau mikrobiotanya usus nah ini lagi terkenal ya mikrobiota ususnya itu baik nah BABnya lancar nah itu kita juga bisa lebih sehat nah makanya mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung probiotik yang tinggi itu juga disarankan supaya usus kita juga bisa baik nah tadi seperti juga ya aktivitas fisik nah aktivitas fisiknya juga jangan lupa minum air yang banyak ya asupan air yang banyak ya itu juga bisa membantu supaya kita tidak konstipasi ya jangan olahraganya aja tapi gak minum air yang cukup nanti konstipasi juga ya kemudian obat-obatan yang juga misalnya nih ya bisa membuat tubuh kita menjadi lebih kering ya misalnya makanan kondisi terutu tadi misalnya obat yang bikin kencing nah itu juga sebenarnya kalau memang diperlukan itu bisa saja tapi jangan lupa tetap harus konsumsi air dalam jumlah yang cukup ya intinya harus seimbang apa yang dikeluarkan dan apa yang masuk supaya kita juga jumlah air dalam tubuh kita cukup supaya kita gak gampang konstipasi saya lagi konsultasikan ke dokter apalagi memang kalau memerlukan obat-obatan seperti itu yang membuat kita menjadi agak lebih sedikit kering nah jangan sampai juga terlalu kering sampai tidak bisa BAB ya harus balance dan harus dikonsultasikan juga ke dokter supaya pengobatannya juga bisa baik jadi misalnya kalau ada penyakit jantung ya yang membutuhkan obat tersebut jantung gak bisa tetap baik tapi BABnya juga bisa tetap lancar satu lagi nih nah posisi kita BAB itu juga di laporan-laporan yang ada itu juga menentukan supaya BAB kita itu bisa baik dan gak harus mengejan nah ini nih bagus aja di orang Indonesia kenapa begitu? karena sebenarnya posisi kita jongkok dalam melakukan BAB itu merupakan posisi BAB yang paling baik nah kenapa begitu sih? nah karena kan usus kita itu usus di belakang usus besar kita itu muaranya itu di terakhirnya itu kan memang bentuknya itu tidak lurus dia agak sedikit bengkok ya memang tujuannya supaya bisa menyimpan BAB supaya nanti pada saat satu saat kalau misalnya memang bisa dikeluarkan dia dikeluarkan waktu saat kita melakukan BAB itu posisinya tidak bengkok ya kita harus jongkok nah dengan kita jongkok posisinya bisa agak sedikit lebih lurus sehingga waktu mengeluarkan kita gak perlu mengajian sesus besar nah jadi sebenarnya orang Indonesia kalau waktu BAB jongkok sebenarnya itu posisinya bagus yang memang agak sedikit bikin keram sendi sih ya ataupun kaki tapi sebenarnya posisinya itu yang paling baik ya kalau dengan posisi duduk posisinya itu tidak terlalu optimal untuk melakukan BAB jadi kira-kira seperti itu ya sobat DRV semua semoga bisa bermanfaat untuk sobat DRV semua ya sekali lagi jangan tanya tetangga sebelah ya karena tetangga sebelah belum tentu tahu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati